Buya Yahya menjawab Jika meninggal saat camping Mati Husnul Khotimah atau Sul Khotimah Terima kasih Buya Kurang kerjaan Hukumnya mubah Akan menjadi baik kalau diniati saya Ingin ngatamin Hafalan Quran saya sampai puncak sana Oh jadi pahala, jadi badah Biar gak ngantuk Jadi hukumnya mubah Tapi niat untuk olahraga sehat Jadi baik Tapi dengan catatan tidak meninggalkan sholat Tidak ada maksiat di dalamnya mubah Yang menjadi baik Hukumnya mubah seperti apa? Hukumnya naik pohon kelapa Ya Kalau gak ada urusan Iseng Gak ada kurang kerjaan Gak ada naik pohon kelapa, turun lagi Tapi ada maksud ngambil kelapa Naik gunung, ya mungkin dia senang Untuk menikmati alam Bisa saja menjadi imbat nilai ibadah Untuk tafakur fi Khalkillah untuk merenungi ciptaan Allah Makanya Yang hobi camping itu Anda harus punya target Sampai puncak Aku sudah bisa menjawab Baca sholawat 5000 kali Begitu dong Hanya naik Ruki Namanya kurang kerjaan Anda orang beriman Punya nabi Sholawat dapat pahala Ini gunung apa? Ini gunung tinggi Target Jadi untuk mengetahui cepat tidaknya itu adalah Banyaknya Waduh Kemarin kita Saya naik ke sana 10 ribu Sekarang 7 ribu Berarti apa? Lebih cepat kita datangnya Jadi Diskusinya adalah sholawat Ya bagus saja gak ada masalah Sholatnya tetap berjamaah Sholatnya tetap dijaga Naudzubillah Begitu Maksiat Naik gunung Maksiat Kemudian Tidak sholat Mati Ya sengsara Itu soal khotimah Tapi kalau dia Tetap menjaga iman Lagi berdikir Apalagi niatnya untuk Ya refreshing Saya ingin Suasana Dan ada orang hobi Silahkan Tidak ada masalah Orang hobi Tidak salah Hobi naik gunung Dan sebagainya Jadikanlah hobinya Itu adalah hobi mubah Tapi diisi Dengan nirai positif Boleh hal ini demikian Naik sepeda juga boleh Jalan kaki Untuk kesehatan Jadi sah Pada asalnya Hukum ini adalah mubah Jika anda isi dengan kebaikan Menjadi kebaikan Maka di saat mati Dalam kebaikan Ya husnullah khotimah Mubah Kemudian digunakan maksiat Jadi dosa Mati dalam maksiat Ya seolah khotimah Gitu Allah alam bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton